Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahidhi asroh bi abdi hilalani Kulau terangnya, Saking mulai asbah bin dusul Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan Hiburan dari Tuhan, Allah nyukai pelipur larang saat Nabi ngalami dua kesusahan Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi Karena beliau itu sudah minoritas Menoritas, kaum minoritas, kecil, miskin, pendukungnya tidak ada Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu Karena beliau dilindungi oleh Sinten Pamanibun Ini Sinten Abu, Abu Tolik Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi Karena punya istri yang saudagar kaya Gini ku sayidana boh, khotija Tak ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi Baik secara materi maupun moral Sengente-entean berjuang ternyata wafat Dikenal tahun itu tahun Amul Husni Tahun kesusahan Sudah gitu ini termasuk ilmiah Sudah gitu secara ilmiah, psikologis Kejiwaannya Nabi terguncang Terguncang itu karena secara mitos Keyakinan ini tiang Arab Ini kumpun kadung kedekte Embek keyakinan yang ditanamkan Ulama-ulama Yahudi dan Nasroni Kalau balik ini malik ya Kafir Mekah itu orang-orang bodoh Orang-orang tidak terpelajar Mereka itu punya satu mitos Satu keyakinan Yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh Intelektual Yahudi maupun Nasroni Apa keyakinan itu bahwa kenabian itu Yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Nabi Israel Orang mungkin Nabi Orang turunannya orang Yahudi atau orang Nasroni Sehingga ketika Nabi mendakwakan diri sebagai Nabi Mereka bilang Antaku uluin nama unsilal kita Bu'ala tokifatain ini Nabi Nak jenengnya wahyu Harus tidak jauh-jauh Sangka turunan-turunan Yahudi Sebab itu banyak cerita di Quran Cerita konsultasi netiang kafir Mekah Pada tokoh-tokoh Yahudi Setelah konsultasi ya disesatkan Orang mungkin Nabi Kalau aku menemukan umiin Bintu-bintu untuk apa Wahyu Podoh-podoh jadi Nabi Orang Muhammad Ini kalau cerita sejarah Sehingga saat Nabi ngaku Nabi Ini kayak sudah jadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina Karena Nabi Ibrahim orang Palestina Nabi Isa orang Palestina Yahya Zakaria juga orang Palestina Nabi Musa juga orang Palestina Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Betil Aqsa Ini aku mencet Betil Makdis Tapi Betil Mukottes Lalu itu orang kafir pinter Saking kepingin nyudut Nabi Muhammad itu sampai Nabi harus di Palestina Mesti roh cerita-ceritanya Nabi di Palestina Aku apa tahu roh Palestina Maksudnya itu tidak jauh-jauh dari Aku yang panjang roh itu pintu Pintu Mejid di Palestina Betil Aqsa itu jumlahnya Terus madepi itu diwak Jadi bahwa Nabi mengklaim diri Sebagai Nabi yang bisa membaca malaku Baca alam-alam gaib Ini aku diptes Kalau bisa mencet Aku takut jomblah pintu Betil Makdis Pira Ini peringatan santri-santri Bahwa semua Nabi itu di luar Diptes fisik Artinya zaman Nabi sholat yang mejid Kaki teledong unto Terus disiksa Abu Jahal Itu hanya ujian-ujian fisik Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga ngalami Ujian-ujian intelektual Ya kayak cerita-cerita di hadis sokhai Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya Mat saya punya lima pertanyaan Yang tahu itu hanya Nabi Kalau kamu bisa menjawab ya Nabi Kalau tidak ya tidak Nabi Termasuk takut aneh Apa pertama yang dimakan ahlil jannah Saat masuk surga Terus takut aneh-aneh-aneh Terus kenapa anak itu Kok kadang mirip babaknya mirip Ibunya Terus takut aneh-aneh-aneh Dan itu berlanjut terus Sampai Nabi di periode mati Mati Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual Itu diasah Tuhan Lewat proses esrok Dimana Nabi saat itu Secara fasih Bisa menjawab Jumlah pintu Masjid Aksos sekian Perilaku Nabi Musa begini Wajahnya Nabi Musa begini Wajahnya Nabi Ibrahim begini Sampai di hadis sokhai Nabi bisa menjelaskan detail Nabi Musa itu Rambutnya kayak ini Wajahnya kayak ini Ada mutiwal Itu detail sekali Nabi Sebab itu disini Diterangkan Peristiwa esrok Adalah peristiwa Dimana Nabi Berjumpa para sinten Nabi Itu asal usulnya Kenapa Karena Sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh Jauh-jauh dari tradisi Yahudi Tradisi pales Palestik Tapi kemudian Asal usul itu Sebetulnya hanya Sementara Hanya permainan Politik Sembilan Benroh sejarah Permainan Politik Manipulasi Politik Sebetulnya Nabi itu Ya tidak jauh-jauh Dari beliau Adalah keturunan Israel Israel Menunjuk Sebuah negara Israel Dalam bahasa Quran Menunjuk Auladi Ya'kob Israel menjadi negara Kan baru kemarin Setelah dikeberi Kemerdekaan Inggris Paham ya Israel sebagai negara Kan baru apa Kemarin Sehingga istilah Israel Di Quran Maupun di hadis Adalah menunjuk Auladi Ya'kob Sebuah ini Ini diantara Anak-anak Ya'kob Menurutnya Yahudah Yahudah Diturunan Turunan Membani Yahudah Ini kudara Ini bani Israel Ternyata Setelah Dirunut Nabi Muhammad Ini ada Beda jauh Dengan keluarga Israel Karena Nabi adalah Turunannya Nabi Sintan Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak ada Putra Tidak ada Turunan Ishak Ismail Ismail Nabi Ibrahim Disalap Mekah Ini Yang disebut Quran Ini Askantum Min Zuryati Biwatin Ghiridhi Sar'in Indabaitikal Muharram Terus Sangking Nabi Ismail Nurun Nurun Ngantas Sayyid Adnan Berjanji Disebut Secara teori Ilmu Nasab Sayyid Adnan Jelas Wa'adnan Nubilar Ro'idin Indah Zawil Uluh Min Zafiha Ilah Zafih Ismail Niswahu Tuhu Amun Amah Tapi yang menjadi Masalah Itu tadi Saya sudah bilang Seakan-akan Nabi Muhammad Orang yang Benar-benar Berbeda Dari Dinasti Itu Dari Keturunan Itu Karena Orang Yahudi Orang Kafir Mekah Kepentingan Menggagalkan Kenabian Muhammad Sehingga Dileceh Muhammad Muhammad Bin Abi Kapsa Oh Muhammad Yang cilai Di rumah Tukang Yang Werdes Jadi Saya Senang Kiyai Kan Inak Kromakum Indah Wiat Kaukum Ben Karlan Karmin Takwa Kiyai Lagi Kiyai Kan Anak Karlan Kekanting Tengkak Lagi Mekah Yang Tengkak Jadi Muni Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Terhormat Mereka Adalah Orang-orang Bangsawan Di Seputar Kuras Nabi Itu Kastan Kuras Jadi Kalau Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Mereka Ketok Terhormat Yang kafir Pinter Yang istilah Muhammad Bin Abdillah Muhammad Bin Abi Kapsa Mereka Jilai Nabi Tengkak Di rumah Carlan Tengkak Di Nabi Nabi Tengkak Bapak Angkat Tengkak Nabi Mekah Pinter Jadi Yang Yahudi Yang istilah Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Keren Terlalu Keren Jadi Muhammad Bin Abdil Abi Tengkak Bapak Bapak Suharto Jendral Besar Tengkak Keteng 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 Nyebut Asli Asal Bapak Bapak Senang Bupati Bupati Orang Nomor Satu Di Bajan Negara Bapak Asal Sule 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 Nah Sehingga Peristiwa Esra Itu Satu Peristiwa Rohani Selain Peristiwa Rohani Nanti Akan Diwajibkan Sholat Juga Ada Peristiwa Intlektual Ada Pengajaran Intlektual Bahwa Semua Nabi Itu Harus Punya Tradisi Yang Sama Punya Karakter Yang Sama Sehingga Nabi Dalam Proses Esra Itu Dipertemukan Dengan Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Nabi Yang Lain Disitu Juga Ada Diskusi Paham Ini Ini penting Penting Karena Kalau Tanpa Tradisi Yang Berkelanjutan Yang Disebut Tenggene Torekoh As Sanat Al Muttabar Sanat Muttabar Utawina Tenggene Pondok Pondok Kitab Disebut Sanat Muttasil Ini Nanti Semua Tradisi Kenabian Akan Melenceng Kalau Melenceng Itu Ngeri Karena Karena Setiap Setiap Orang Mesti Gadah Subjektifitas Sendiri Punya Versinya Sendiri Sehingga Semua Nabi Harus Model Setelah Politik Punya Platform Yang Sama Punya Karakter Yang Sama Punya Model Yang Sama Sebab Itu Secara Intelektual Nabi Muhammad Itu Dikenalkan Oleh Karakter Para Nabi Nabi Dulu Satu Quran 30 Andai Sampai Napal Quran Sampai Ngerunut Sejarah Kita Ini Kadung Dibentuk Karena Kita Alhamdulillah Sudah Kadung Dibentuk Tahu Sejarah Para Nabi Tapi Asal Usulnya Kita Tahu Liwat Kitab Al-Qur Al-Quran Supaya Nabi Muhammad Dibimbing Bahwa Quran Atau Ajaran Beliau Bener Bener Selaras Dengan Ajaran Sebelumnya Mulai Ajaran Yang Bersifat Samawi Sampai Hal-hal Yang Basarya Yang Menyangkut Tobiah Basarya Misalnya Begini Nabi Muhammad Disejarahkan Nabi Ibrahim Beliau Punya Problem Problem Itu Berupa Punya Bapak Atau Paman Yang Tidak Islam Bahkan Ada Cerita Nabi Ibrahim Tidak Nadal Patung Tidak Patung Raman Fatih Raman Derati Buk Tuku Karepem Orang Apa Karepem Cerita Populer Disejarahkan Begitu Sehingga Nabi Muhammad Tau Oh Ternyata Yang Punya Problem Ngadepi Keluarga Itu Tidak Saya Dulu Nabi Ibrahim Juga Punya Problem Ngadepi Keluarga Aku Tahu Mayan Pak Lik Pak Diyah Bu Jahal Nabi Ibrahim Malah Bapak 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 Setelah Itu Juga Diceritakan Tentang Nabi 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 Seorang Nabi Besar Yang Punya Jadi Bojo Judes Tidak Masalah Terimau Kiyai Bojo Judes Biasa Ya Itu Nabi Nabi Lebih Ngeri Tiba Itu Bojo Kebenaran Kita Paling Dicoba Bojo Judes Ringan Banger Banger Mencanop Bire Gila Itu Murah Banger Begitu Terus Nabi Musa Diceritakan Nabi Musa Beliau Adalah Seorang Sosok Bani Israel Yang Tempramental Ya Besar Ya Sekali Saking Tempramental Ketika Tukaran Tukaran Ya Jotos Karena Tempramental Kadang Jotosan Ya Nabi Musa Tukaran Raja Kenapa Jotos Fawakazahu Musa Fakodo Ale Artinya Besar Ya Sekali Cerita ABG Ini Saat Beliau Melarikan Diri Lala Ketemu Cewek Loro Ya Rauhenti Sebarang Nabi Musa Waduh Mari Mas Siatai Terus Waduh Melaku Ngarap Kena Angin Aku Sikelem Mari Nafsu Aku Nabi Nafsu Barang Rap Pantes Nah Lalu Melaku Gurih Ya Bahasa Ria Sekali Itu Sampai Detel Terus Terus Ketika Terus Disuwaka Politik Oleh Nabi Su Sehingga Menjadi Tradisi Bahwa Semua Nabi Akan Ngalami Problem Dengan Kaumnya Kemudian Disuwaka Politik Oleh Komunitas Yang Berbeda Yaitu Komunitas Nasio Sama Seperti Yang Dialami Nabi Muhammad Komunitas Mekah Itu Menyiksa Nabi Bahkan Mengimbargo Nabi Semua Aliran Dana Aliran Ekonomi Akses Dana Akses Makanan Itu Ditutup Di Mekah Sehingga Nabi Sampai Dahar Dadaunan Fisik Di Balin Apa Mekah Beliau Diselamatkan Oleh Sobat Ansor Yang Terpisah Dari Komunitas Ahlu Mekah Itu Mirip Ceritanya Nabi Musa Yang Diselamatkan Nabi Su Yang Terpisah Total Dari Komunitas Ver Ver Ini Penting Pulau Ulang Temeliki Sehingga Karakter Karakter Kenabian Tidak Rubah Karakter Para Nabi Kita Mudah Sekali Nabi Palsu Faham Nabi Palsu Paling seneng Musodek Ketoro Palsu Lagi Repot Ketoro Menurut Ahmad Ahmad Muhammad Tak mirip Menurut Menurut Nabi Nabi Tidak Kartolo Menurut Ahmad Ben Gulam Menurut Ahmad Yang Terkenal Nabi Menurut Muhammad Tidak Ahmad Ahmad Ben Gulam Pas Ngaku Nabi Pengaruh Gede Mirip Ini Kulau Ini Mbak Siswa Jogja Terus Caranya Jawa Arab Tidak Treni Nabi Palsu Jawa Kartolo Karena Secara Kriteria Ke Nabi Yang Tidak Akan Masuk Karni Kartolo Karmen Itu Tidak Akan Masuk Kriteria Yang Bakal Jadi Nabi Nah Ahmad Mirip Mirip Nabi Ahmad Gulam Mirip Ini Ngaku Nabi Mereka Jening Ahmad Musod Dike Lima Bena Ya Tidak Kartolo Karmen Karlan Tidak 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 Apa Itu Harus Dilik Mati Itu Tadi Karena Nabi Punya Karakter Yang Sama Punya Tradisi Yang Sama Yang Mirip Itu Kenapa Quran Berkali Kali Menceritakan Sisi Kenabian Nabi Diluar Nabi Muhammad Muhammad Karena Biar Karakter Nabi Muhammad Terbentuk Terbentuk Dengan Karakter Nabi Sebelumnya Tidak Melen Kemudian Itu Ditiru Oleh Ulama Kita Kita Punya Guru Guru Punya Guru Punya Tradisi Yang Sama Nak Mulang Kutu Istiqomah Santri Lorola Kutu Dihu Lah Nabi Dikiai Ayo Mopat Ijo Nak Ruh Duh Sepertinya Dilateh Tapi Dari 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 karena akal-akalan itu seperti repot juga kalau di santri dapet kalau di bojo juga murah tangan kalau di bojo juga murah tangan kalau di sado, murah sikil karena anekdot-anekdot itu rusak aduh-aduh ini bojo ini bojo ini, bojo ini loro baru bojo ini ngewap kok jadi rabi pak bojo ini loro, fitnah deh yang bener telur ketemu 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 cangkab melek rusak, fitnah bener apa? telur saya kirimun politik saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rak ngedan tapi korupsi ya uang rak waras korupsi apa? ada miliaran korupsi apa? ya mesti ya gendeman ya jadi zaman akhir itu kayak zaman bisik kayak abu nafas kabut jadi apa-apa ini membuatkan karu-karuan itu permainan kata begitu ini penting kalau terangkan saya sebagai ahlul quran orang yang banyak baca quran itu kita akan tahu betul betapa parahnya atau akibat negatifnya dari permainan kata itu dan itu di legalkan koran disahkan koran dalam beberapa ayat yaku luna yuriduna ayyut fi'unur rawwai bi'afwah orang-orang yahudi orang-orang yahudi nasroni kafir mecca itu ingin sekali membunuh islam lewat permainan kata bi'afwah yaitu tadi misalnya kalau muhammad bin abdillah bin abdil mutalim itu kelihatan keren karena masih bani kures tapi kalau diistilahkan muhammad bin abd kapsa muhammad yang anaknya karlan itu aku orang-orang kembali dari orang alim terus diistilahkan bapakmu yang cilai itu itu orang-orang pedas terus repot ajurkah itu bi'afwahim efektivitas bi'afwahim itu sampai diisi tarikh khusuyutin mengatakan keterangan wamin dalika irtad dan jamun minah sohabah dari permainan kata yang ditanamkan orang yahudi itu sampai banyak sohabat yang murtad istilahnya itu jamun minah sohabah meskipun setelah murtad itu ya difonis tidak sohabat misalnya menyangkut nasa mansoh orang yahudi pintar du'afa ul muslimin orang-orang muslim yang imannya masih lemah tidak ada nabimu orang-orang pelin-pelaning diisi kak bayi mada baitul maktis itu sebenar itu keblatnya nabi musa nabi-nabi diisi keblatnya baitul maktis nah itu gara-gara kangen keluarga ini wajah ini camekah saya kangen mekah terus kangen manggu keblat dihadapnya kangen-kangen keblat jadi pas nabi nabi itu masih di medina 16 bulan nabi sholatnya baitul maktis suatu saat untuk wahyu falanu wal liana kaki blatan terdoa fawal liwa jaka syatral masjidil haram sehingga ini mada bantuan di mekah sehingga ini normal saja artinya normal ya normal tapi orang yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu apa memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri menggondeknya kangen keluarganya raso mulai terus sholat mada bantuan di daerah itu saya pelipur lah jadi sahabat yang menggondeknya dianggungan ya ini saya peringatan tentang santri-santri sebab itu kalau sampai jadi kia itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas semenjak itu koran mewahyukan secara nalar sejarah ini disebut ayat inna awala bayti wudhi alinna sila ladhi bibak kata mubaroka wahudal lil'alamin fihi ayatum bayinatum makamun apa ibrahim akhirnya nabi Muhammad nantang nantang tokoh-tokoh yahudi apa salahnya saya punya dua kiblat betul makdis adalah kiblatul ambiya karena dulu nabi musa disitu nabi isa disitu sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul ibrahim dan dia lebih senior lebih apa senior sebelum ada betul makdis sudah ada mekah mekah lebih senior lebih tua terus disebut fihi ayatum bayinatum makamun apa ibrahim nabi musa isa adalah periode setelah ibrahim sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu itu orang islam bangga makanya semen kalau ngaji hadis-hadis sokhabat itu bangga anamiman sholah al-i'al kiblaten anamiman sholah ilal kiblaten aku termasuk sokhabat semenangi dua kiblat mergo zaman madab betul makdis ya kiblatul ambiya madab mekah nge kiblatul ambiya artinya apa perdebatan ini dimenangkan oleh nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklit buta tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah selamat mekah ini disebut inna awala bayti wuti alinna silalati apa bebak katambar wakawah udalil alamin fihi ayatum bayinatum makom apa ibrahim artinya quran tidak pakai teori mitos sepokoknya nabi ini saya aku ya terserah aku itu tidak begitu paham ya tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul mekah jadi kiblat itu rasional sekali bukan karena nabi orang mekah dan memang dulu-dulunya nabi ibrahim berkiblat disitu jika quran jawab inna awala baytiw wudi alinna silalati bibak kata mbarokka wahudal lil'alamin terus kulab balik masalah isra ini masalah-masalah yang selain pelipul rarar itu ada petualangan intelektual petualangan ilmiah dimana nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah diperkenalkan watak para nabi pilihan hidup para nabi bahkan tradisi-tradisi para nabi sehingga mengatakan hadith sokhai yang keterangan saat nabi nyancang atau menambatkan khimar atau burog itu ya dibatu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang apa khimar tradisi itu dimulai dari barang-barang sepilih caranya nyancang burog nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu terus memulainya me'rod juga sama dengan nabi-nabi dulu bahwa ini secara ilmiah tarikhya saat ini yang menyangkut akidah akidah firqoh fil islam ini kalau terang menurut ahli sunnah orang yang mengingkari isra itu kafir ya kafir karena zukiro fil quran isra itu zukiro fil quran makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa me'rod tapi enak tingin dunia saya sekadung menang merjeb peristiwa isra dan apa me'rod sebabnya bahasa sekadung salah sekadung menangan ya menangan sekadung istilah isra dan apa me'rod sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya isra artinya yang memungkiri isra itu kafir karena zukiro fil quran lah kemudian me'rod me'rod menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi setelah terjadi itu masalahnya biruhi wajah sadi hijami an ma'an atau biruhi fakot kemudian menjadi firqoh firqoh yang macam-macam ada yang meyakini biruhi wajah sadi ada yang meyakini biruhi ini apa fakot sambil kalau ngaji al kawakibul lama'ah karangannya bafadol atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh n.o n.o dulu pas musyarah besar di jembang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu al kawakibul lama'ah yang di karang bafadol itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah wajah sadi tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilminya yang ini termasuk Aisyah meyakini biruhi wajah fakot tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqoh terus menjadi masalah sain masalah pengetahuan kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung wah itu mokhal orang dengan kecepatan sekian pasti hancur dan agama ukur dengan akal terus ya repot orang harus dipendam dan dibuat tidak dibuat dibakas tangi bareng jadi yang disoal ramek rotok kabeh apa? disoal masalah yang manusia itu masalah masalah yang ya ya begitu kemudian itu terus kemudian menjadi firqoh terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses nabi dialek dengan para nabi kayak ketemu nabi Musa nabi Ibrahim terus nabi Idris nabi Isa nabi Musa itu terus diterangkan di hadis-hadis ini kalau balik dengan keterangan sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelum sebelumnya karena ini penting sama yang serah rasanya jadi kiai ini keras banget misalnya kita ya kita kan di didik ala pesantren misalnya kita punya kiai-kiai yang punya tradisi misalnya nakrawong nakal wong minum Astaghfirullahaladzim wong kok ngono ya hanya begitu sehingga harus kaya identik dengan kiai NU atau amaliai NU itu rawani naboi wong sing nyabu ya rawani nyadu wong sing lagi mi minum kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa walhasil kemudian lahir kaya FBI orang yang tidak menerima metode itu tapi sudah kaya ada janjian tuh begitu kiai paling anti kemungkaran lah misalnya kiai paling kerengok apa yang terkenal kerengok mereka gak punya catatan repot bahwa mereka pernah jatosi wong mi minum masih jatosi santri lah itu tuh pernah tahu terkenal jatosi wong wong sing mabuk wong sing minum itu sudah kaya tradisi dulu zaman basim asari jombang terkenal ijo be abang yang wabang ya abangan tenan sing ijo ijo tapi gak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk ya memang kaya kita sudah punya tradisi naroh kemungkaran ini menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau idhatin hasanah kita ini kaya punya tradisi naroh kemungkaran milih modal nabi nah ya lah itu ya kaya gak janjian begitu meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mongkar itu wajib nahi mongkar itu begini-begini tapi ya praktek kita gak pernah begitu kalau di tempat tengah kebalikan mana tidak terima karuan wong nakal podosolai beda aliran kalal dibunuh sehingga wong sunni yang ngalala dari wong si ah wong si ah gak ngalala dari apa wong sunni ya sudah kaya tradisi sampai nak moco kitab fekeh-fekeh khas Arab mau biasa monek wong uniku muhaddarun damu padahal ya wong soleh wong islam di madzap opon is disibdarun wong damu sehingga kita itu tadi kita punya tradisi saya itu kalau sedang tahajud matekai para wali-wali songo atau apa itu yang terpikir di saya itu hanya satu agama islam itu lahir lewat koran dan hadis tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi berkembang sesuai tokoh yang membawa sama kalau melihat islam di india dulu sampai perang besar-besaran kemudian zaman abul a'ala al-maududi zaman periode muhammad iqbal sampai india pecah kemudian jadi pakistan yang bernegaran apa islam karena banyak konseptor islam yang tidak setuju negara sekuler akhirnya mereka misah jadi negara islam pakistan kemudian timur tengah juga begitu karena timur tengah sudah islam semua masalahnya itu di islamkan ala sunni atau ala siah iran menjilma sebagai aliran siah yang sunni dangap sesat halal darai irak zaman sadam khusen pemerintah ini sunni yang siah diban bantai sehingga wongkurdidho mati ira sadam keok gendenan sadam yang di bantai makanya kalau saya ngaji di Jogja seminar di Jogja bilang kita ini harus bersyukur kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia sampai nakisro ikhwanil muslimin di Mesir badan intelijen nasional atau badan stabilitas nasional bakor setanas atau baku itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh islam di indonesia lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia kurang bencinya Gusjur sama FBI atau FBI sama Gusjur paling mereka ya adu statemen di depan wartawan itu bagus sekali caranya ngarepsi tembak-tembakan kita punya sejarah secara pesantren saya itu punya sejarah panjang zaman Mbak Imam beda dengan Mbak Subair zaman K. Memon beda dengan yang lain paling adu statemen saat ada tamu itu paling bagus kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia kayak apa manggalnya orang NO saat Gusjur diimpis dipecat tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais ya mereka adu polemik ini tidak konstitusional ini apa Gusjur gak ujurus dekret sehingga itu gak ujurus sidang isti mewah kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa pokoknya agak istilah yang serem-serem tapi gak saling bunuh loh sampe harus syukur loh selama ini orang awam sering bilang loh kiai-kiai kok tukaran sampe bandingkan di timur tengah jenisnya tukaran mesti tak dirudang para polisi para badan intelijen para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia yang namanya di Meksir di Irak dimana-mana jenisnya tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu pembunuhan apa-apa apa pengusiran orang-orang sunni tapi di Indonesia enggak disi anarkis paling itu tadi adu polemik MLB di lawan MLB itu masih keren sekali enggak apa-apa itu lebih baik ketika di adu jotas atau adu hizab lah itu masih bagus enggak ini sampe biar paham biar syukur jadi bangsa Indonesia kita punya tradisi konflik yang baik sampe naik seterah peristiwa tentang Irak tentang Sudan tentang Khortum tentang Dalfur itu kan orang Islam semua gara-gara beda mat tetap saling bu bu di Mesir lagi itu ikhwan muslimin dengan pemerintah dan sebagainya hatta saya sebesar saya kutub sehingga tokoh populer mohon kebudutnya buat yang jelas di Indonesia bagus sekali kita menangi zaman secara sejarah kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NPO pulau itu menangi secara sejarah sering baca terus zaman ANYARANYARANI NO ASAS TUNGGAL bedanya GUSTUR dengan KIA AS sama bedanya PKB 2 fair versi mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan kalau pengadilan kalah lewat MI beradab sekali kita harus bersyukur dibanding penyelesaian konflik kayak di Iraq kemudian ngundang Amerika akhirnya sekarang kacau di Timor Liste yang latihan bikin rampas burta di sudut Indonesia paling banter ngobong foto SBC ya masih terhormat artinya masih beretika kita harus bersyukur punya bangsa yang beradab beradab orang yang setuju antara kia ya rasan-rasanan sisa yuk ngundang sisa yuk ngundang tapi kia itu yang ngundang ya sekarang yang diambil jangan hanya ini jika merau-merau biasanya terus memilih aman ya sekarang mereka jangan hanya ini jadi artinya kita yang baik saya itu berkali-kali ngaji sampai kalau sering baca Quran dan menghayati saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar ini jam as ini harus tahu saya hingga detik ini masih belajar entah itu lewat belajar baca atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain Quran itu dulu, ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham, sekarang itu saya paham tambah paham, misalnya di just empat, ada istilah ikhwanan orang mu'min disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling if kuntum a'da'an fa'allafabina kulubikum fa'asbah tum binikmatihin ikhwanan dulu kamu bermusuh-musuhan, yaitu antara kelompok Aus dan Khosrot gara-gara barakatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan menjadi bersaudara sampai kalau melihat TV merunut konflik di Irak sering ada bom bunuh diri itu kan ada asal usulnya memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris tapi sebetulnya ada usul-usulnya sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan tidak apa? yaitu ada si A, ada Sunni mereka saling menikam, saling bunuh sehingga karena tidak ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk yaitu tentara multinasional makanya saat-saat di Jogja ditanya Choro Jenengan sebut menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta saya bilang sekarang setiap orang bikin form apa, form ya itu baik, kalau niatnya baik, baik tapi andain kan saya ditanya Tuhan nanti hakku itu kelompok mau apa pokoknya anggar NU atau Muhammad diajak mayoritas kamu milih salah sitok itu bukan karena saya oportunis milih yang besar itu lebih baik, lebih maslahkan karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak dan saat menjadi kelompok banyak tentu konfliknya lebih tidak terpola tidak apa? terpola umpoh mau hasim itu kanan di Dinsamsuddin itu terpola tapi anggar uang merasa ketua dua-dua tidak terpola bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri dalam kondisi berteman sebab itu Nabi sering ngentikan ilzamu jammahirul muslimin waman sadda sadda fin pokok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja jammahirul muslimin kamu itu ikut kelompok mayoritas saja karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya lakulah orang nuruti gerak seperti kelompok Dewi di umat di pengaruh yang nyutup tapi kalau setiap orang merasa begitu kan repot mursid di kelompok Dewi tukang toreko di kelompok Dewi tukang haji di kelompok Dewi model kitab pirang-pirang jamaah jala lain jamaah mu'in jamaah fatul wahab jamaah tahlil jamaah istiwosa orang neber itu saya itu kalau ditanya di Jogja meskipun saya kritis artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammad dia dalam banyak hal satu dua hal itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream karena kalau mainstream ini dilanggar itu kita tidak akan ikhwanan dan akibat negat dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Iraq Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir karena mereka seragam siah semua itu lebih gampang lebih susah lawan itu apa? susah Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam ahabi semua kita ada bicara itu ya akibah mungkin kamu bisa debat wahabi itu benar apa enggak tapi karena serelatif lama tidak diacak Indonesia juga gitu kenapa tidak banyak konflik karena orang itu islamnya kalau tidak eno ya Muhammadiyah tidak cocok-cocok itu lebih mudah ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau saya pribadi menghimbau melihat ayat itu itu dihitung Tuhan sampai Allah menghentikan kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih tapi karena rakyatnya tidak terima kasih Terima kasih. Terima kasih.